Hey guys, welcome back with me I'm a pajama pants And for Shopee Haul Jadi guys, karena banyak dari kalian yang suka Kalau gue bikin Shopee Haul Jadi hari ini I'm back with another Shopee Haul Dan hari ini haulnya akan bertema Baju-baju ala-ala Blogger-blogger Instagram Instagramer Instagramer Yang hits-hits Yang kayaknya juga gue gak bakal pake Di sehari-hari, kayaknya orang-orang yang pake ini Cuma buat foto doang, taro internet Lalu gak pernah pake lagi, karena Baju-bajunya kayak agak sedikit kayak Wow, kayak yang Super extra gitu loh, kayak Wow Yang kayak kalau di foto doang bagusnya Tapi kalau untuk dipake untuk sehari-hari Untuk ke mall atau untuk meeting atau kemana-mana Kayak agak Wow Ngerti kan guys? Jadi hari ini Gue cuma ada dari satu all shop Yang baju yang kayak Kayak wow-nya Tapi sebelum kita ke baju yang aneh-aneh Kita mulai dari yang normal dulu Jadi ini baju dari Tans Label Lihat deh mereka raping lucu banget ya guys Tadaaa Iya, gue mau kasih tau kalian tentang Tans Label ini Hello there, we are Indonesian slow fashion brand That is on the way to become fully article and sustainable Jadi apa itu slow fashion brand? Kalau kalian gak tau tuh clothing-clothing seperti Zara Seperti Uniqlo yang besar-besar itu Mereka fast fashion brand Dimana yang kayak Mereka tuh kayak produce mulu Produce terus-produce terus Pokoknya kalian bisa search sendiri deh Apa itu fast fashion brand Tans Label ini tuh mereka tuh Lebih etis gitu loh Cara memproduce bajunya Dimana mereka juga pake Bahannya tuh bahan dead stock Maka itu bahan dead stock Bahan dead stock itu setau aku ya Itu tuh bahan-bahan yang udah Gak kepake lagi Yang di gudang gitu Yang udah gak pake Yang udah ketumpuk Yang gak tau mau diapain Itu tuh kebanyakan tuh bahan-bahan Dari sisa-sisa produksi Bener-bener besar Yang mereka tuh udah gak mau pake lagi Dan itu tuh dijamin aja Menumpuk gitu aja bahannya Nah mereka tuh ambil dari bahan dead stock itu sendiri Nah ini tuh bener-bener bagus banget ya Karena mereka tuh bener-bener apa ya Silahnya tuh kayak recycling gitu loh Daripada bahan-bahan yang terbuang Atau numpuk gitu aja Mereka tuh pake ini Untuk bikin jadi baju-baju cute Yang akan kepake sama orang Mereka tuh cara kerjanya etis Jadi mereka tuh gak mau bikin baju Dengan jumlah yang banyak banget Yang dimana ntar bakal dibuang juga Yang bisa jadi sampah yang menumpuk Mereka tuh bener-bener makannya namanya slow fashion brand Lalu mereka juga pake Packagenya itu yang biodegradable Yang dimana lebih gampang dikomposen Jadi gak numpuk sebagai sampah Which is so great Kayak gue bener-bener pengen banget support brand-brand yang seperti ini Karena masih jarang banget Brand-brand Indonesia Yang melek dengan yang namanya Fast fashion brand dan slow fashion brand Dimana caranya untuk lebih etis lagi dalam memproduksi baju Waktu udah ada beberapa indino yang gue liat Yang mereka juga pake ada stock fabric Tapi masih jarang banget Makanya gue pengen support brand kayak gini Biar kalian juga lebih aware Dengan brand-brand yang etis seperti ini They're so great Jadi ya Mereka kirimin gue tiga baju Gue akan coba pake tiga-tiganya Dan juga mereka tuh gak mahal ya guys Mereka bukan yang kayak tipe yang mahal banget gitu Padahal biasanya Kalo misalnya kalian nyari brand yang etis Dan nyari yang slow fashion Mereka bakal biasanya tuh mahal-mahal banget bajunya Tapi mereka gak Mereka bilang mereka pengen produce baju yang diproduksi secara etis Bajunya juga cute Tapi tetep affordable Kayak baju yang pertama Ini bajunya mirip-mirip sama baju yang gue pake Cuma bedanya ini Versi panjang Ini guys ini lagi akses banget gak sih Kalian perasa gak sih Ini lagi sering banget model seperti ini Oh iya guys Kalo kalian ada yang suka sama baju Tans Label ini Gue juga akan bikin giveaway Salah satu baju dari Tans Label ini Jadi please follow instagram gue di Karena gue bakal kasih poll Kalian lebih suka baju yang mana Lalu baju yang lebih banyak peminatnya Akan gue giveaway-in Jadi jangan lupa Langsung punya instagram gue habis ini Di instagram story gue Lebih suka baju yang mana Dan besok hari minggu Akan gue giveaway-in Oke stay tune Kalian pasti suka yang ini Ini modelnya gak hits banget ya Puffy-puffy blush gini Terus bahannya enak guys Bahannya tuh adem alus banget gitu Tapi bukannya kayak satin gerah-gerah gitu Enggak Eh mereka juga kirimin gue cana Kulot gitu Kita pair aja kali ya coba Ini gue pair sama kulotnya Kayaknya agak nabrak sih ya Kalau misalnya warnanya kayak gini Cuman ini kayaknya bakal lebih cocok Sama atasan yang warna hitam Atau warna neutral gitu Ngomongin topnya dulu Ini cute banget guys Warnanya cute banget ya Warnanya kayak purple-purple gitu Jadi kalau misalnya kalian suka ini Jangan lupa ke instagram gue Dan vote untuk baju ini Oke Tapi gue masih ada satu baju lagi Kita coba dulu satu baju lagi Dan kalian desain kalian lebih suka yang mana Ini dia bajunya Kalau yang ini agak neutral Gue sengaja pilihnya yang ini Karena gue tau banyak dari kalian Yang suka baju yang agak bold Kayak gini Yang cute seperti ini Tapi ada juga dari kalian yang lebih suka Baju yang neutral So kita akan coba gini Tadaaa Ini yang neutralnya Gue juga suka yang ini Jadi ini different occasion sih Ini different occasion sih Kayak Kalau misalnya tadi tuh lebih ke cute Kalau misalnya kayak hangat sama temen Kalau ini lebih neutral Ini bisa kalian tuh pergi kemana aja Kalian pergi kerja pake ini juga bisa banget Pergi metri pake ini juga bisa banget Pergi jalan-jalan gitu juga bisa banget Jadi ini mungkin ini lebih universal ya Cuman yang tadi tuh kayak statement piece gitu Lebih unik Ini juga enok banget bahannya Adem Jadi kalian lebih suka yang mana guys Jangan lupa ke Instagram gue Vote Lebih suka yang ini atau yang itu Itu dia baju dari Tanswebel Sekarang kita ke bajunya yang agak mengerikan Oke Ini gue beli dari satu Oshop doang Karena ini Oshopnya emang menjual baju-baju yang khusus Wow Oh banyak juga Oh iya gue beser banyak ya Gue lupa Oh my god Oke Oke Oh oke gue inget ini apa Oke jadi ini tuh tangan panjang Terus kayak triple neck gitu Tapi di dadanya Aduh kalian gak bisa liat nih Karena item ya Tapi dadanya tuh agak ada bolongnya gitu Gak bisa jelasin Kita langsung pake aja Kalian ngerti kan guys Dari yang gue maksud dengan Wow Ini fotonya seperti ini guys Gue akan kasih lihat kalian disini Tapi ini aslinya kok agak aneh ya Karena disini slitnya tuh agak kegedean Kayaknya jadi kayak ini turun-turun gitu Dibilang seksi enggak Tapi jadi lebih kayak aneh gitu disininya Karena tuh liat deh Longgar banget Jadi tuh kayak Mungkin agak kegedean deh Kayaknya tapi kayaknya gue ambil semua size S Gue gak akan pake ini ke luar Kayaknya bener-bener emang strictly Orang pake baju ini tuh khusus untuk foto Instagram Karena lo pake kemana baju kayak gini com Ya kecuali mungkin Halloween Atau ada pesta Apa gitu Kayak DWP mungkin Tapi gue gak pernah ke DWP Jadi kayaknya gue gak akan pake baju kayak gini Karena ini juga aneh banget Gak sesuai ekspektasi Gue pikir tuh bakal kayak gini loh Kayak gini gitu Lebih rapih bolongnya Bahannya enak Bahannya halus Cuman Ini liat lah Liat gak sih guys Bye Next Kita ada baju yang mirip-mirip kayak gini Cuman nih bedanya warna putih Nah yang ini seinget gue Ini gue pesen size S Cuman katanya size S nya kosong Jadi ada size M Gak diganti size M Ini size S aja kegedean di gue Kayaknya ini size M bakal lebih gede lagi ya Liat guys What is this Let's just try Guys maaf ini harus gue pegangin Kalo enggak dalaman gue keliatan Ini fotonya Dan ini kalo gue pake Ini harus gue pegangin Kalo enggak ini bakal turun banget Seperti As expected ini kegedean Ini tuh mereka tuh Bolongannya terlalu besar Maksudnya sampe kelengan kayak gini kan Sebenernya kan cuma sampe disini doang gak sih So yeah guys So What are you guys doing? Oke oke Kita ke yang agak normal aja Sehabis ini Yang ini normal So gue Ini Ini gue Duh gue harus pegangin Ini bahaya banget Ini gue beli sebenernya bukan karena dia Wow cuman cute Tapi lagi-lagi Gue pesen size S Dan dia bilang size S nya habis Jadi adanya size M Dia mau gak mau Karena gue udah bayar Jadi kayak Yaudah lah Yaudah size M gitu kan Oh no Ini Definitely kegedean Kalo misalnya kalian vlog gue di Instagram Gue tuh sering banget ngomong Kalo gue tuh suka banget Sama yang berbau-bau tuh Yang kayak bintang-bintang Rasi-rasi bintang Dan itu sebenernya cute banget Ada rasi-rasi bintang-rasi bintangnya Tapi oh my god Ini kegedean fix Fix-fix Aduh padahal ini cute banget guys Cuman ini bener-bener Kegedean banget di gue tuh Mestinya tuh Dia kan tepas gitu kan Ini juga karatnya super kebesaran tuh Ini kayaknya gue pengen kecilin sendiri deh Pengen gue kecilin gitu Ke tukang jahit Karena ini cute banget Gue jarang banget liat baju yang Coraknya kayak rasi-rasi bintang gitu Celestial-celestial gitu Tapi gak norak Ini cute banget Tapi gue kecepat Tapi overall cute banget Emang kalo misalnya ini size-nya Pasti gue Pasti gue keep ini Next kita ke lebih yang gue orang-orang dulu Ini gue liat sih mini banget ya Kayak Wow Sexy banget bro Tapi Kayak modelnya cute gitu Jadi gue pengen coba Dan ini murah banget Kayak Rp90.000 Gue kalo gak salah Jadi gue bingung kayak Pake sih Rp90.000 Segitu Tada Oh my god Ini apaan BH Oke kayaknya ini bakal way too sexy Tapi mari kita coba aja Oke guys ini Absurd banget ya Muat sih Emang muat Pas Tapi ini kecil banget Guys Dan ini Gue gak bisa gerak tangan gue Oke Gak bisa ke depan Ini tolinya kenceng banget Emang sih modelnya kayak cute gitu ya Kayak Uh bener-bener kayak Instagram baddie banget Kayak blogger-blogger pule banget Cuman Ini ridiculous Gak mungkin bisa Gue pake kemana-mana Gue gak tau harus ngomong apa guys Cute Tapi No Kayak Nope Gak 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 akan Gak akan dipake Oke Bukan karena seksnya juga Tapi Super Sakit Sini Ini tangan gue Udah sakit banget gas tangan gue Ini bener-bener kenceng banget tadinya Oke guys Kita mending next aja ya guys Gue udah mau Merudak dari Baju ini Sumpah nih Kayak bisa gue Kayaknya bakal robek deh Next Oke next Ini banyak banget gue liat Instagram-Instagram pake Instagram-Instagram pake Selapgram-selapgram pake Sering banget gue liat orang-orang pake Baju yang kipul kayak gini Tada Kalian tau kan nih Apa kayak sering banget Selapgram-selapram itu pake ini Terus kayak pake BH doang dalemnya gitu Cuman gue gak akan pake BH Dalemnya sih Sada guys Gimana menurut kalian Apakah gue cocok pake bajanya kayak gini Jadi dari yang gue liat sih Kalo misalnya Salam-selapram gitu Mereka pakainya dalemnya langsung Kayak BH gitu Atau beralet gitu Cuman gue Gak mungkin Gue harus dibunuh sama Bah pake Jadi gue pake tank top dalemnya Dan Gimana menurut kalian Menurut gue Cute sih Kayak beneran Kayak badass-badass gitu sih guys Ya gak sih Kayak bener-bener Gue tuh kayak Yo Apa lo ha Kayak gitu Gak sih Emang nih cute Cuman kayaknya gue juga gak bisa Kemana-mana pake ini deh Kayak gak mungkin gue ke mall Atau ke meeting Atau kemana Gue pake baju ini gitu Anak kecuali bener-bener Buat Halloween Atau buat clubbing Tapi gue gak pernah clubbing Jadi Gak akan gue pake Paling untuk foto doang sih Untuk foto Instagram doang Kayak cekit gitu Dan ini bahannya juga enak Gak gatel Gak gimana Alus Adem Adem lah ya Orang yang tebus pandang Gitu kan Ini ventilasi semua Dan gue ada satu lagi guys Yang kayak gini Gue mau coba juga sekarang Tada Wow Jadi dia Kayak ada bintang-bintangnya ini Let's try Oke guys Ini dia Ini jauh lebih panjang Dipada yang tadi Tuh Ini harus gue masukin Kalau gak agak aneh Gue lebih suka yang tadi Yang ini Ini agak kurang ngepas bareng Jadi kayak longgar-longgar gitu Jadi agak aneh gitu loh guys Cuman Plusnya kayak Dia gue pikir Tuh bakal gatel Gitu ya Karena kan kayak Glitter-glitter Terus kayak ada Gue pikir tuh bintangnya Kayak apa sih Pernik Penak-penik Lupa namanya apa Oh manik-manik Manik-manik yang tep-tep-tep Tapi ternyata tuh enggak Itu kayak emboss gold gitu Jadi gak gatel Tapi Ya agak kegedean aja sih Menurut gue Gimana guys Apa menurut kalian? Oke Kayaknya ini yang terakhir Yang wow gitu Tapi ini waktu gue liat fotonya Kayak Wow Oh Oh Halus ternyata Ada What? Jadi gue kasih liat fotonya disini Dan ini Reality Expectation reality Kayak tau sih Belum coba Cuman di fotonya kan Mereka kayak Sleevesnya tuh kayak Puffy banget Tapi ini kayak Cuman kayak Eh gitu Tapi disininya halus Gue pikir tuh Bakal gatel-gatel gitu Tapi ternyata gak nih halus banget Ya so let's try Puffy sih Cuman gak sepuffy yang di foto Dan dia agak nembus gitu Karena tipis banget Terus yang gue gak suka ini Gatel banget Kayak super-super gatel Kayak Gatel Why Did I buy these clothes Gue tuh pengen yang kayak Kasih liat kalian yang kayak Wuuu Ala-ala cewek blogger Cuman ternyata Fail Semua Cuman maksudnya mirip sama foto Cuman ternyata di Bandat gue Dan gue pake tuh kayak Kayak ini Kayak Wah Ini gatel banget Gue gak tahan Pakein lama-lama Moving on To the last Baju Ini baju yang kayaknya Akan gue Paling suka Karena warna lilac Jadi ini Dia high neck gitu Tuttle neck Tapi dibawahnya Kayak ada talinya gitu Kayak kita langsung ganti aja Karena gue udah gak tahan Dikatel banget guys Oke guys Ini terakhir Dan ternyata gue gak suka juga Warnanya emang cute banget Cuman gak flattering Dipakenya Karena kan ini kan Mesinnya kan diikat gitu kan Tapi ini diikatnya Jadi kayak talinya tuh Agak berantakan-berantakan gitu Kayak kurang panjang Menurut gue talinya Jadi kayak bantet gitu Pitanya Jadi ini adalah Ini Shopee Haul Ter-fail sepanjang Sejarah Tapi ya warnanya cute sih Mungkin karena gue kurang kurus aja kali ya Kayak misalnya lebih kurus gitu Bakal lebih flattering dipakenya Cuman karena gue agak montok gitu Jadi agak gimana gitu liatnya Ini dia guys Ini Shopee Haul terakhir kita Gak akan lagi Gue Shopee Haul Baju-baju ala-ala blogger Ketua kalian suka akun lah ini Jadi next mungkin gue akan beli lagi Cuman kayaknya Gak lagi Jangan lupa ke Instagram gue Untuk vote Baju mana yang kalian mau Untuk di gue giveaway-in Yang thumbs label tadi Karena yang thumbs label tadi Paling masuk akal Paling bagus Paling cute So yeah guys Thank you guys for watching Don't forget to like Comment And subscribe Bye